Intro Halo warga Jakarta, apa kabar? Untuk adik-adik di sekolah, tahun pelajaran baru sudah dimulai ya. Semoga walaupun harus sekolah online, kita semua tetap semangat untuk belajar. Seperti kita tahu, Pemprov DKI Jakarta punya beberapa jalur pendaftaran bagi peserta didik baru. Tujuannya untuk memberikan kesempatan pendidikan yang berkeadilan, pendidikan untuk semua dan pastinya berpihak pada anak. Kita kelas balik sedikit ya, apa saja jalur PPDB yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Dan kenapa sih dibagi menjadi banyak jalur? Oh ya, buat kamu yang mau daftar tahun depan, jadi bisa mempersiapkan semuanya lebih awal kan? Ada 3 jalur pada proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur prestasi. Yang pertama adalah jalur zonasi, yaitu proses PPDB secara online yang disediakan bagi calon peserta didik baru untuk memilih sekolah yang terletak di kelurahan yang sama atau kelurahan tertangga sesuai dengan domisili calon peserta didik baru. Selain itu, terdapat juga zonasi bina RW yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di RW yang sama dengan RW sekolah pilihan, dengan kuota paling banyak 4 peserta didik perombongan belajar. Yang kedua adalah jalur afirmasi, yaitu proses PPDB secara online yang disediakan untuk calon peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu seperti anak asupanti, anak pemegang KJP atau KJP Plus, anak yang terdaftar di DTKS, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, anak dari pemegang kartu pengemudi Jaklingko. Jelur afirmasi ini juga disediakan untuk anak pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan atau POPB, serta anak tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan COVID-19. Dan yang ketiga yaitu jalur prestasi, yaitu proses PPDB secara online yang disediakan untuk mengapresiasi capaian prestasi akademik maupun prestasi non-akademik calon peserta didik baru. Caranya bisa dengan melampirkan nilai rapor, sertifikat kejuaran lomba, maupun bukti prestasi lainnya. Pemper FDKI Jakarta menyiapkan PPDB ini bagi para celan peserta didik dari seluruh habisan masyarakat. Kesempatan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya dan berkeadilan diharapkan dapat terwujud bagi calon peserta didik. Kalian gak perlu khawatir, karena sepersi yang tercantum dalam peraturan Gubernur Napa 43 tahun 2019, PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip. Pertama, kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, tidak ada penolakan PPDB bagi yang mengenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan aktu mendaftar sudah selesai. Jadi, siapapun kalian dan dari latar belakang apapun, selama memenuhi persyaratan pada tiga jalur tersebut, pasti akan diterima. Kebijakan ini bertujuan agar semua anak usia sekolah dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dan memperkecil kesenjangan mutu antara sekolah negeri dengan sekolah negeri yang lain atau juga sekolah negeri dengan sekolah swasta. Selain itu, ke depannya, harapannya kita semua dapat mewujudkan keberagaman di semua sekolah dalam berbagai aspek, baik aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek akademik. Nah, kita lihat juga yuk perbandingan hasil PPDB tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertama, bisa kita lihat dari grafik ini. Jumlah calon peserta didik baru dari jalur afirmasi lebih banyak diterima pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2017 sampai 2019. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat tidak mampu lebih berani mendaftar karena tanpa seleksi nilai, mereka punya peluang diterima lebih besar. Kedua, ada kesetaraan nilai prestasi akademik pada calon peserta didik baru tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 seperti di grafik ini. Untuk teman-teman yang sedang berjuang meraih pendidikan yang lebih tinggi, jangan putus asa ya. Dimanapun sekolahnya, belajar, giat, dan merawat asa dengan tekun adalah hal yang utama. Tutup semangat dan terus berjuang demi masa depan Indonesia yang lebih baik di mata dunia. Terima kasih telah menonton!